Hai teman-teman ini adalah sebuah botol kaleng bekas parfum dan ini akan kita jadikan sebuah ide kreatif yang sangat bermanfaat sekali Jadi di bagian botol ini yang kita butuhkan yaitu adalah sebuah tutupnya ya Nah jadi bagian tutupnya ini yang akan kita jadikan ide kreatif dan akan kita langsung eksekusi dan ini kalengnya ini kita buang dan kita siapkan komponen lainnya ya teman-teman Disini ada dua buah port USB atau female nya ya teman-teman ini kita butuhkan dua biji aja sudah cukup seperti ini Ini bekas copotan dan ini dari barang bekas yang kita udah kita lepas ya teman-teman Selanjutnya disini kita ada sebuah resistor dan juga sebuah LED RGB ini warna merah Oke jadi sekarang di bagian female port female nya ini atau port USB nya ini kita ketahui dulu bagian kaki dari positif dan kaki negatifnya teman-teman Jadi nanti tidak boleh salah ya Nah di bagian yang kiri ini adalah kaki positif dan untuk bagian kanan ini adalah kaki negatif Nah jadi ini tidak boleh salah Ini harus ketemu positif dan positif dan negatif ketemu negatif ya teman-teman Jadi tidak boleh salah ya Nah jadi akan kita pasang seperti ini Dan akan kita kasih spasi teman-teman Di bagian sini harus kita kasih ini double tip dulu ya teman-teman Kita kasih double tip supaya ada spasinya Dan supaya kabel USB nya nanti tidak saling berdekatan Oke kita tempelkan dulu teman-teman Oke jadi ini sudah kita kasih spasi ya teman-teman supaya nanti tidak saling berdempetan bagian kabel USB nya Sekarang tinggal kita tempelkan seperti ini dan ini caranya mudah banget teman-teman Jadi seperti ini untuk hasil yang sudah kita kasih double tip Nah seperti ini dan selanjutnya di bagian ini pinnya atau kaki-kakinya ini kan ada 4 kaki ini teman-teman ya Ini harus kita gabungkan menjadi satu Tapi yang kita gabungkan itu yang paling kanan Nah ini pin yang paling kanan kita gabungkan dengan depannya Dan yang pin paling kiri kita gabungkan juga dengan yang depannya atau satunya teman-teman ya Nah jadi seperti ini dan untuk pin yang tengah ini tidak kita gunakan karena ini untuk data teman-teman Jadi ini kita tekuk aja seperti ini Nah seperti ini Pemasangannya itu seperti ini Dan sekarang ini tinggal kita kasih timah dulu ya teman-teman ya Ini tinggal kita solder aja kita gabungkan ya Oke jadi seperti ini untuk hasilnya Ini sudah kita gabungkan menjadi satu bagian Nah seperti ini jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman Dan untuk selanjutnya disini akan kita siapkan dulu bagian LED RGB-nya Ini kita jepe dulu disini Karena ini akan kita kasih resistor ya Dan ini untuk kaki yang paling panjang ini adalah positif Jadi yang panjang positif Yang pendek negatif ya Oke jadi ini harus kita potong dulu untuk bagian kaki dari RGB ini teman-teman Nah ini kita potong keduanya ya teman-teman Karena ini akan kita kasih resistor Jadi ini harus kita potong sependek mungkin Nah kira-kira ya kira-kira seginilah ya Oke kira-kira segini Dan ini harus kita balik supaya lebih mudah ya Karena yang kita pasang itu jalur positif Yang akan kita pasangi ini Resistor ini teman-teman Oke jadi seperti ini ya Ini yang kita kasih resistor ini adalah jalur positif Dan yang tidak ada resistornya ini adalah jalur negatif ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita pasangkan saja di bagian port USB atau female-nya yang ini ya teman-teman Dan untuk pemasangannya ini yang ada resistornya ini harus di jalur positif Oke sekarang ini tinggal kita pasangkan saja Sekali lagi jangan sampai terbalik ya Nah nanti pasangannya itu seperti ini kira-kira ya Ini kira-kira seperti ini Nah ini kita solder dulu yang bagian negatif Negatif dari lampu harus ketemu negatif dari port USB-nya atau pin-nya ini ya teman-teman Oke ini sudah kita pasang seperti ini Dan skip-nya itu seperti ini teman-teman Semoga teman-teman paham ya Nah ini seperti ini Ini kita buat transparan ya Nah sekarang ini tinggal kita pasangkan saja di sini teman-teman Nah ini kita amalkan dulu untuk membuat lubang dari sini ya Jadi ini kita amalkan seperti ini Supaya nanti presisi teman-teman Nah sekarang ini tinggal kita lubangi pakai solder Di bagian yang sudah kita amalkan ya teman-teman Kita lubangi seperti ini pakai solder Ini mudah banget Oke sekarang ini tinggal kita pasang saja di sini teman-teman Jadi ini sebelum kita pasang Ini harus kita kasih kabel dulu ya teman-teman Nah ini kita kasih kabel dari charger langsung seperti ini Nah ini kepala chargernya Dan ini langsung kita kasih kabel ke sini ya Jadi untuk pemasangannya itu jangan sampai terbalik ya teman-teman Jadi ini yang kanan negatif dan yang kiri positif Nah sekarang ini tinggal kita pasang saja dari kedua kabel ini Kita solder seperti ini posisinya ya teman-teman Oke namun sebelum kita solder Di sini harus kita lubangi dulu bagian ininya ini Tutup parfumnya ini ya Kira-kira lubangnya segini Yang penting ini bisa untuk kabelnya teman-teman ya Jadi nanti kabelnya itu kita masukkan dari luar seperti ini Nah ini kita masukkan ke sini teman-teman Oke dan seperti ini ya Ini sudah kita pasang seperti ini Tapi ini belum kita kasih lem Nah jadi ini harus kita cek lagi teman-teman Ini bagian atas ini sudah presisi apa belum Kita paskan lalu kita kasih lem tembak ya Kalau sudah dirasa sudah pas ya Supaya ini lebih kuat teman-teman Sekarang tinggal kita masukkan saja kabelnya yang kecil Dan ini harus tidak boleh ataupun tidak boleh longgar teman-teman Jadi ini harus benar-benar pas ya Supaya nanti tidak tertarik-tertarik lepas Jadi ini harus benar-benar pas bagian lubangnya Nah seperti ini untuk hasilnya Namun ini belum selesai teman-teman Ya ini belum selesai karena di bagian sini masih berlubang Jadi ini harus kita kasih tutup ya teman-teman Nah ini harus kita carikan dulu bahan bekasnya Oke disini saya ada bahan bekas sebuah karton atau kardus ya teman-teman Jadi ini kita mal seperti ini dan kita tempelkan Oke ini sudah jadi dan tinggal kita tempelkan seperti ini Namun sebelum kita tempelkan seperti ini Ini bagian bawahnya harus kita kasih lem teman-teman Oke dan ini untuk hasil akhirnya dari ide kreatif kali ini teman-teman Sekarang ini tinggal kita tancapkan aja ke 220V ke listrik ya ini ya Ini kita tinggal tancapin aja ke listrik 22V Ini sudah menyala indikatornya yang tadi Ya warna red atau merah ya teman-teman Nah sekarang saya sudah siapkan ini 2 HP sekaligus Nah jadi ini ada 2 HP yang akan kita lakukan untuk percobaan atau hasilnya teman-teman Nah ini ada 2 port USB ini tinggal kita colokkan aja ke masing-masing port female nya ya teman-teman Nah seperti ini Nah kenapa ini kita kasih spasi ya karena ini supaya tidak saling berdempetan ya teman-teman Untuk port USB nya dari kabel USB Nah ini teman-teman bisa lihat ya Nah ini Ini menyala Nah ini karena ini layarnya nggak begitu kurang tajam Nah ini menyala teman-teman ya Ini HP yang kanan ini menyala Dan yang saya pegang sebelah kiri ini juga menyala Cuma ini layarnya masih redup Jadi ini harus kita jernihkan dulu atau kita terangkan dulu layarnya ya Oke tunggu sebentar teman-teman Ini kita cerahkan dulu untuk layarnya Nah ini Ini keduanya nyala teman-teman Ini ada tanda petir Untuk HP yang paling kiri ya Nah ini ada tanda petir Ini mengisi teman-teman Dan yang paling kanan pun juga mengisi Jadi ini keduanya ini mengisi Dan ini mantep banget teman-teman Nah jadi seperti inilah Ide kreatif yang kita buat kali ini Semoga bermanfaat Dan teman-teman bisa tidurkan di rumah Dari barang-barang bekas Yang udah tidak terpakai lagi teman-teman Nah seperti ini ya Silahkan teman-teman buat sendiri di rumah Dan jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Selain waktu kalian kita sambung kembali Dengan ide kreatif dan konten lainnya yang bermanfaat Terima kasih